Hai perpaduan antara air dan oli Aduh waduh jangan-jangan ini boya singarat Aduh Aduh wiki kena porai Halo, baik-baik. Berjumpa lagi dengan saya, Indeprans. Back shit. Baik-baik, baik-baik. Kusir Tuhan kalau baik-baik. Nah, kemarin kita itu menghidupkan Crevy yang sudah lama tidur panjang. Namun, tanpa diduar duga, ternyata Crevy itu mesinnya ada yang ngancing, boy. Jadi, pada video saat ini, kita akan eksekusi Crevy. Kita dodol-dol dan kita lihat apakah Crevy ini masih bisa diperbaiki atau tidak, boy. Eh, tapi sebelum lanjut tentang videonya, jangan lupa, boy. Klik subscribe di bawah ini, serta nyalakan loncengnya, agar benar-benar muda-muda dengan motor-motor keren, boy. Oke, boy. Jadi, pada video kemarin, saat kita mencoba menghidupkan Crevy yang sudah lama tidur panjang, ternyata pada bagian sektor mesinnya itu ada yang ngancing, boy. Gimana ya? Kayak koplingnya itu nggak berfungsi dan Crevy langsung jungul, boy. Dan untuk diafrosa, eh kok diafrosa? Nah, kalau menurutku sih, kayaknya pada bagian sektor bak mesin sebelah kanan, itu plat koplingnya mungkin ada yang ngancing, boy. Karena Crevy itu sudah luam banget gitu ya, kayak kita hidupkan. Dan pada video saat ini, kita langsung bongkar Crevy aja pada bagian sektor bak mesin sebelah kanan. Karena ya, gimana ya? Kayaknya itu busi Crevy itu sering apa ya? Sering basah. Kemudian waktu proses plating mesinnya ini, waktu itu di bagian bloknya itu ada grum-grumnya. Ya, yang aku khawatirkan itu ada air yang masuk ke proses ruang pembakaran, boy. Dan hasil turun ke bagian mesin sebelah kanan, dan terjadilah proses pengharatan saat sudah lama tidak kita gunakan. Kalau diagnosa dan curiga busi di situ, boy. Tapi ya semoga aja, nanti itu aman-aman aja, sehingga bisa kita perbaiki lagi, boy. Jadi, oke, boy. Langsung saja yuk kita eksekusi sekarang. Let's go! Nah, oke, boy. Jadi, langkah pertama, kita tap dulu olinya. Untuk buka baut oli yang menggunakan kenalpot kolong ini agak susah, boy. Karena itu, bautnya nanduk dengan kenalpotnya. Jadi, kenalpotnya kita lepas aja. Setelah itu, kita lunggarkan baut tutup olinya, boy. Waduh, nyamuklung, boy, ya, bautnya. Tapi, nggak apa-apa, nanti kita ambil aja. Sekarang, kita tunggu olinya sampai benar-benar kering dan habis, boy. Oke, setelah dipastikan olinya habis, Kemudian, kita buka gig shatternya ini terlebih dahulu. Karena gig shatternya ini kayak ganjal nanti, boy, ya, untuk kita menahan bakar ternya. Oke, setelah itu, kita baru buka bautnya ini. Nah, buka bot robot ini agak hati-hati, boy, ya, karena kita ngencenginnya kemarin. Takut patah, boy. Tahu sendiri, bot robot itu sangat rawan banget, boy. Nah, setelah bot robotnya sudah longgar semua, baru kita cabut satu per satu, boy. Dan, waduh, ini baunya termasuk gimana, ya? Bagikan emas dan berlian ini, boy, kalau bagiku. Karena warnanya kayak gini dan harganya cukup. Oke, selanjutnya kita buka. Kita harus tutup dari sebelah. Dan lalu kita tarik perlahan-lahan, boy. Oke, kita lihat seperti apa isi bak mesinnya ini. Dan, taraaa. Oh, 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 ternyata dalamnya sangat kotor banget, boy. Ini bisa kalian lihat. Waduh, waduh. Ini mungkin karena ada air yang ngendap dan sudah lama. Bisa kalian lihat pada bagian bawah bak mesinnya ini. Kayak ada sejenis lumpur gitu, boy. Bisa kalian lihat ini. Ini perpaduan antara air dan oli yang sudah lama mungkin, ya. Sehingga sampai ngental di bawah seperti ini, boy. Wah, pantas saja ini. Kayaknya, waduh, sudah benar, boy. Perasaan kita di awal businya gampang hitam. Ternyata airnya masuk ke ruang pembakaran dan sampai turun ke bak mesinnya, boy. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Dan ini bisa kalian lihat pada bagian housingnya beset-beset semuanya ini. Karena dulu kita pernah kena santet online, yaitu batu masuk ke dalam bak mesinnya, boy. Jadi, oke, kita buka terlebih dahulu ini housingnya atau tutup kampas koplingnya. Kita buka bautnya di sini, ya. Bisa dibilang pernya, kita masih menggunakan per standar. Nah, oke, boy. Pairnya sudah terbuka semua, bautnya. Tinggal kita lepas satu persatu, boy. Jadi, per kita kali ini memang masih menggunakan per standar. Belum kita upgrade. Dan kita lihat. Satu, dua, tiga, dan... Waduh, ternyata benar, boy. Bisa kalian lihat ini, olinya itu kayak campur dengan air bekas-bekas seperti ini pada bagian samping-sampingnya. Dan, aduh, aduh, semoga aja kampasnya baik-baik aja. Kita buka kampasnya terlebih dahulu. Ini kampas yang pertama. Oh, ternyata ini licin, boy. Bisa kalian lihat. Wah, ini nggak ada lengket-lengketnya dan ini aman, boy. Kayaknya normal untuk kampas kopling dan penahan ringnya yang sebelah. Selanjutnya, kita buka yang satunya lagi. Semoga aja ini juga normal. Oke, kita lihat, boy. Waduh, ini kok kayak ngancing, boy, ya. Ring pada bagian tengahnya ini. Aduh, jangan-jangan ini penyampapnya, boy. Oke, oke. Kita buka terlebih dahulu. Dan, waduh, ini sebelahnya normal. Tapi, ini ada satu yang agak susah dibuka, boy. Se, 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 se. Agak susah-susah gampang. Kita tarik dulu yang lainnya. Dan, waduh, boy. Sumpah ini ngancing, ya. Susah banget dibuka, wah, ini. Wah, uh, aduh. Waduh, jangan-jangan ini, boy, ya, sengarat. Waduh, aduh, ini kenak pora ini. Waduh, waduh, ini sudah kayak dilim pakai lem kore, ya, boy. Susah banget dibukanya, boy, ya. Kita buka. Aduh, wah. Aduh, satu bisa terbuka, boy. Dan, yang satunya, ini susah banget, boy. Sumpah, kayak dilim pakai lem korea ini, boy. Kayaknya berkaratnya sudah ekstra parah ini, boy. Kita buka dulu yang terakhir. Dan, yang terakhir bisa dilim... Wah, aman sih ini. Aman. Berarti yang tadi, boy, yang agak ada problemnya. Ini nggak lengket-lengket sama sekali, boy. Oke, jadi ini yang tadi susah banget kita buka. Dan, memang, boy, bener banget. Ini susah banget dibukanya. Nggak heran kalau kemarin itu satu kali masukan gigi langsung terbang, boy. Karena ini ngancing gitu, boy, ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Waduh, waduh. Waduh, di luar rukaan, boy. Ini ringnya atau pembatas antara kampas kopling satu dan kampas kopling sebelahnya. Sudah gimana ini? Full karatan. Dan full karatnya ini timbul, boy, ya. Waduh, pantas saja. Ini ngancing banget. Karena, ya, bisa kalian lihat sendiri, boy. Ini karat-karatnya, wah, sudah nggak normal banget ini, boy, ya. Yang normalnya itu halus seperti yang lainnya tadi. Cuma kalau ini, karena mungkin karatnya sudah lama banget. Jadi, sudah timbul-timbul. Dan, untung saja, kita masih sempat buka, boy. Kalau nggak, ya nggak tahu. Kalau lebih parah lagi. Nah, ini bisa kalian lihat. Yang standarnya atau yang lainnya itu kayak gini, halus. Sedangkan, yang kita buka yang susah tadi ini. Pada bagian samping-sampingnya ada bekas kayak gigi-gigi seperti ini. Dan, ini kampasnya sudah full karat. Dan, full karatnya ini sudah timbul, boy. Jadi, kita bersihkan dulu dengan bensin. Supaya, bisa bersih. Nah, ini, boy. Kita amplas menggunakan amplas ukuran 800. Kita harapkan nanti bisa kembali seperti normal, halus. Supaya nggak ngancing lagi, boy. Nah, oke, boy. Akhirnya, plat pembatas kampas koplingnya sudah beres. Kita amplas dan kita cuci dengan bensin. Ini sudah hilang yang karatnya tadi. Sekarang, tinggal kita bersihkan kampas koplingnya, boy. Untuk kampas kopling di sini, sama. Bersihkannya, kita hanya menggunakan bensin. Lalu, kita gosok dengan kuas tadi. Dan, kita lihat apakah nanti bisa bersih semuanya atau nggak. Atau semuanya ini sudah K.O, boy, ya. Dan, ini tadi yang full karat kampasnya. Berbeda dengan yang lainnya, boy. Kalau yang lainnya itu warnanya cenderung kayak brown plus hitam. Kalau yang satunya ini sudah kearatan, semuanya gosong, boy. Warnanya semuanya hitam. Dan, sudah nggak kelihatan kayak kampas kopling lagi, boy. Ini sudah kelihatan kayak apa ini, boy, ya. Tapi, nggak apa-apa lah. Yang penting semuanya sudah beres. Sudah kita cuci. Sekarang, tinggal kita bersihkan ini bagian krengkasnya. Karena krengkasnya di sini ngendut, boy, ya. Ini kayak lumpur. Nah, ini efeknya kalau oli sudah campur air, boy. Jadi, oke. Kita bersihkannya sama. Kita hanya perlu siram dengan bensin. Lalu, kita kuaskan secara perlahan dan rata. Supaya hasilnya nanti maksimal, boy, ya. Ya, sayang. Mumpung dibuka. Jadi, kita bersihkan sekalian aja, boy. Nah, oke, boy. Setelah kita bersihkan dengan bensin tadi, bisa dibilang ini sudah bersih dan kinclong banget, boy. Sekarang, tinggal kita tunggu kering. Baru nanti kita pasang kampas koplingnya, boy. Bisa kalian lihat ini. Yang tadi awalnya di bawah penuh dengan lumpur. Sekarang, sudah glowing, boy. Nah, oke, boy. Karena ini sudah bersih. Kampas koplingnya sudah kering. Dan bagian krengkasnya juga dibilang sudah bersih dan kering. Sekarang, kita lanjut eksekusi. Pasang kampasnya ini. Dan kampasnya ini, kita belum sempat ganti. Untuk saat ini, kita gunakan aja yang ini, boy. Karena yang standarnya ini termasuk masih bagus. Cuma yang pada bagian kampas ketiga tadi, kayaknya gosong. Pokoknya gosong, wireng banget. Tapi nggak tahu nanti bisa digunakan atau nggak. Kita coba aja. Kita pasang terlebih dahulu, boy. Untuk pemasangan koplingnya gamau banget, boy. Kita tinggal selang-seling. Pertama, kita pasang kampas koplingnya. Lalu, kita pasang pelat penahannya. Kampas lagi. Dan seperti itu, sederusnya, boy. Oke, yang terakhir, kita pasang housing atau penutupnya. Sekalian dengan pair dan bautnya, boy. Dan oke, boy. Akhirnya, kampas koplingnya sudah selesai. Kita pasang dan kita bersihkan. Ini bisa kalian lihat. Kita coba dulu. Oh, ternyata sudah bisa bergerak, boy. Kita coba masukkan prosesnya eleng. Dan kita remas kopling. Ini berputar bahannya ringan banget. Berbeda dengan kemarin. Walaupun kita sudah remas koplingnya. Kita masukkan prosesnya eleng itu saat diputar berat banget. Kalau ini sudah aman terkendali. Selanjutnya, kita lumasi dulu dengan oli. Ya, ini untuk mengantisipasi, boy. Supaya nanti itu gimana ya. Sudah ada pelumasnya gitu. Kemudian untuk korpaknya, kita ganti dengan yang baru. Karena yang pertama sudah robek. Selanjutnya, tinggal kita pasang bug mesinnya, boy. Oke, setelah itu yang terakhir kita isi oli-nya. Untuk oli-nya kita menggunakan ya maluf sport. Ini dari dulu sampai sekarang. Aku itu setia, boy. Menggunakan oli ini, boy. Yaitu oli standar pabriknya, boy. Oke, beres. Oke, boy. Akhirnya bakar terus belakangan. Sudah selesai kita perbaiki dan sudah diisi oli. Dan semoga saja ya nanti itu bisa berfungsi normal, boy. Ini mumpung cuacanya bagus. Jadi lebih enak kalau kita langsung coba hidupkan. Dan kita buat test jalan. Kira-kira sudah bisa normal atau belum, boy. Yuk kita coba hidupkan terlebih dahulu, boy. I swear to God, man. Panika! Panika! Mohon. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Ujian dari Allah. Aduh, rupu, boy. Untung nggak popo, boy. Ya, kayaknya nggak ada yang lecet, boy. Ya, maklum. Karena motornya ini terlalu pendek banget. Jadi ya, tadi mungkin ada yang bleset. Sehingga agak rupu, boy. Tapi nggak apa-apa. Bodi semua aman, boy. Aduh. Hampir saja kita gagal untuk mengikuti kontes, boy. Dan oke, boy. Ini bisa dibilang. Motornya lecet banget. Bisa kalian lihat, ini kenal potnya cuma dua jari. Dengan asfal model standar. Samping nggak bisa di standar. Dan tadi kita hanya menggunakan standar samping bataku seperti ini, boy. Dan ya, bisa dibilang ini bannya kecil banget. Seperti ban sepeda. Kita coba tes ride. Coba jalan gunakan ban sepeda saat ini, boy. Takutnya kempes gitu, boy. Soalnya awal aku gudi banget kayak gajah, boy. Loh, standar sampingnya nggak ada ini, boy. Standar samping impor. Coba tes hidupkan terlebih dahulu. Selamat menikmati. Ini bensinnya kayaknya kritis sih. Nah, oke, boy. Setelah kita tesi bensin, sekalian kita cari stasionernya. Dan untuk mencari stasionernya motor krisifiksi kali ini, aku minta tolong sama temanku karena beliau kerja di salah satu dealer yang sudah resmi. Sehingga kalau untuk masalah ukuran dan mencari stasioner standar publiknya itu, beliau lebih paham, boy. Jadi, oke, kita cari stasionernya, baru nanti kita tes buat jalan, boy. Oke, semoga aja dapat duya stasionernya. Dan untuk mencari stasionernya, dan juga bisa statusnya normal. oke kita akan coba jalan dan jalan-jalan dan bahkan ini kepecayaan oke kita coba jalan selamat menikmati 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 selamat menikmati